Intro Yo what's up guys Kembali lagi bersama gue Aditya Premasuara As credits di channel tercinta Udah lama ya kita gak ngobrol bareng Tapi kali ini tuh kita gak bakal ngomongin Tentang video-video doang color grading Atau apalah Jadi kedepannya kita bakal ngomongin juga Sesi unboxing mungkin ya Alat-alat yang kita pake gitu Nah di video kali ini kita bakal Ngebahas atau nge-unboxing Atau nge-review lah sebutannya Ini kita sudah kedatengan Lensa Sony Yang ada tagnya Game Master Alpha Jadi kalo udah ada tag Game Master Gak usah ditanyain lah ya Soal kualitas buildnya Atau bahkan speknya ya Ini sudah buat sepuh gitu ya Buat Master Jadi kalo masih ditanyain Kocak sih Nah Jadi disini tuh Ada spesifikasi yang umum kita bakal bahas Itu ya Jaraknya itu 35mm Terus ada bukaan lensanya Bukaannya itu Besar guys Jadi bukaannya itu Besarnya 1,4 Nah itu kalo udah Di 1, sekian gitu ya Itu biasanya udah oke banget Untuk Bokeh-bokehnya gitu ya Oke Tanpa Banyak Basah-basih Kita langsung unboxing Bentar ku cari Pisau cutter atau apa gitu Gunting Ya udahlah ya Gak ada Jadi kita pake Ini aja Bar-bar Kita buka nih guys Tumpul atau enggak Kita bodo amat Kita hancurkan Oke Oke Masih ya Masih membandel ya guys Kita kopek aja deh Nah Buset bos Ini banyak banget nih Ini apa nih Ya Syarat dan ketentuan nih Syarat ini matrai Terus kita buka lagi Waduh Ini kalo gak salah Dapet hoodnya juga ya Kalo beli ya Iya kan ya Biasanya apa sih Dapet sih Ini kitab nih ya Ya Bodoh amat Kitab-kitab penjualan Buc Buc Bu bang Buc Buc Jadi kotaknya Isinya gitu doang guys Yang menuhin kitabnya Nah Ini nih Bintang utama di video ini Kita buka Pelan-pelan Buc 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 Baru ya Keren juga Ini udah bisa langsung dipake gak sih Bawa kemana-mana gitu Oh resletingnya unik guys Anjing Keren sih Ini point plus sih Buat packagingnya Ya bener guys Dapet hood Dapet tali Ini tali apa Tali Buat tas Ini hoodnya Ya standar aja sih Tapi ya Gak standar-standar banget ya Karena sudah lumayan Panjang gitu Jadi bakal kepake Siang-siang bagus juga nih Solid 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 bos Kasih cinematik dulu gak Aduh bos Cek dulu gak sih Ini materialnya Ada nih yang disebut Tapi di boxnya Jadi Udah dikasih Nano coating gitu ya Katanya Jadi ya Coating itu ya Biar intinya gak cepet pudar aja gitu Terus kalau dari Plastiknya sih Ya ini belum metal Udah solid sih Ya bukan kualitas main-main bos Udah harganya Gak usah ditanya Kita sampingin dulu Dan ini dia Pintang utama kita Pelan-pelan Ini kalau pecah Atau apa Itu gak makan Bisa 6 bulanan Jadi itu dia Isi dari boxnya Sekarang kita move nih Ke barang-barangnya Langsung kali ya Kita turunin semua Oke Kita sampingin dulu ya Biar fokusnya tuh Kesini aja Gemeter bos Jadi kita coba buka dulu ya Dari depan dulu ya Jadi ini ada lens covernya Dan disini ada keterangan Ya biasa lah Ada jaraknya Terus Disini ada logo G-nya Karena ini seri buat G-master Dan disini ada untuk Auto focus Sama manual focus Jadi kita coba Langsung bisa manual focus Terus guys Yuk Ini standar lah Kerennya Dari lensa ini Itu fitur yang ini Jadi kalau misalnya Lu mau fotografi Tinggal on-in aja Terus pas lu puter Ada suara klik-klik Kayak gitu Kalau video gimana Kan ribut Tinggal di off-in Smooth bang Jadi kalian bisa ngatur Bukaan lensanya Langsung di lensanya Gak perlu buka settings Gak perlu puter Puter scrolling-scrolling wheels Atau apa lah Memang G-master ini Yang terbaik Jadi kalau kalian Ya udah ada budgetnya Buat ini Gas aja gak sih Ini bener-bener invest Yang memang paling bagus Dan tentu aja Kita gak bakal Ngomongin doang Gitu Spesifikasi dari ini Kita bakal tes langsung nih Ke kamera Sony Alpha 7 Mark Mark berapa ya 3 ya Mark 4 Mark 4 atau 3 Mark 3 dulu deh Gitu dah Ayo Kasih 3 dulu kali ya Kasih 3 dulu Game master nih bos Senggol dong Let's Eh Eh Senggol dong 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 Jadi itu dia Kekuatan dari lensa Sony Game Master FE 35mm Dengan bukaan 1,4 Ya menurut kita sih lensa ini Bagus banget ya buat kalian atau temen-temen yang suka Hobinya fotografi gitu Karena dari tadi kita ngetes itu Kita gak nemuin chromatic edge gitu Kayak misalkan warna ungu di tepi-tepi gambar gitu ya Jadi ya gak bakal mengganggu gitu Pas kita color grading ya Untuk video sendiri Kalau temen-temen yang suka orangnya ya Video malem mungkin oke Tapi untuk bokeh dan lens flare yang bagus Puset gue sampe belepotan ngomongnya Itu tuh ya kurang berkarakternya disana Cuma untuk hasilnya oke lah ya Gitu aja sih dari kita Kedepannya kita bakal bahas lensa yang lain lagi Untuk ngambil momen-momen yang tertentu Kayak flare-flare gitu ya Yang kalian suka gitu ya Jadi kita bakal bahas itu juga ke depannya Jadi kalian stay tune aja di video kita Oke Jangan lupa subrekas Like, comment, dan share Next apa di kontennya? Itu adalah lensa Ya harusnya sebut dulu lah ya Oke nanti ya Kecil-kecil cabai rawit Oke Stay tune guys Thank you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video